Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Jaman Pimpinan Kondok Pesan Keren Al-Barokah Yang beralapan di Kampung Talang RT 006 RW 002 Desa Sukamuti, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukamuni Jenis usaha yang kami tekuni Yaitu di bidang olahan makanan Yaitu membuat pancang merah Dan kategori usaha kami Setelah kami mengikuti Semua tahapan program OPOP Mulai pendaptaran secara online Kemudian lolos seleksi administrasi Dan audisi tahap 1 Yang pada saat itu dilaksanakan Di Hotel Santika Kota Sukamuni Setelah mengikuti audisi Tahap 1 Pondok Pesan Keren kami Dinyatakan lolos Dan berhak mengikuti pelatihan dan magang Di Pondok Pesan Keren Al-Asriyah Nurul Iman Yang berlokasi di Kabupaten Bogor Selama mengikuti pelatihan dan magang Kami juga mendapatkan fasilitas pendampingan Dan Alhamdulillah Pendamping saya sudah ada bersama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yopidik Supriyatna Saya pendamping OPOPOP Kabupaten Sukabumi Alhamdulillah pada takmin ini Saya diberi kepercayaan untuk Menyampingi 10 Pondok Pesan Keren Di Kabupaten Sukabumi Pada saat ini saya berada di Pondok Pesan Keren Al-Barokah Dengan usaha ponco merah Dan saya juga sudah bersama dengan Pimpinan Pondok Pesan Keren Bapak Ustadz Nur Jaman Sekaligus sebagai peserta opo Orangnya masih muda, semangat, tentunya amanah Ponco merah ini sangat potensial Jampungan pasarnya luas dan punya ciri khas tersendiri Selama menjalani pendampingan Banyak hal yang kami diskusikan Di antaranya BMC, bisnis model kanvas, bisnis plan Pembukuan dan laporan keuangan Dan juga perizinan usaha dan pembuatan PIRT Dan saya juga tidak lupa untuk selalu memberikan motivasi Dorongan kepada Pesan Keren untuk kemajuan bisnis Pesan Keren Kesan dan pesan saya selama mengikuti pelatihan dan magang Di Pondok Pesan Keren Al-Asriyah Nurul Iman di Kabupaten Bogor Saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan luar biasa Dan nantinya saya akan terapkan untuk pengembangan usaha kami di Pondok Pesan Keren Materi yang saya tekuni yaitu pembuatan laporan keuangan dan pembuatan bisnis model kampas Yang diterangkan secara detail oleh narasumbernya Untuk penggunaan dana modal yang telah kami dapatkan yaitu 35 juta rupiah dipotong pajak sehingga kami mendapatkan 29.750.000 rupiah Dan berikut kami akan perlihatkan alat-alat yang telah kami beli Beserta transaksi kuitansinya Berikut akan kami perlihatkan peralatan alat-alat yang telah kami beli Dan bukti transaksi yang kami telah siapkan Dengan dana penguatan modal yang telah kami lampirkan dalam proposal Dan berikut alat-alat diantaranya Ada plastik Karung Dorongan Terus meja dan kursi Dan kami akan perlihatkan produksi yang akan dilakukan oleh santri-santri Dari pondok pesantren kami yang berikut ini Terus meja Dari pondok pesantren kami yang akan dilakukan oleh santri-santri Terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Muhammad Ridwan Kamil Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak WU Ruzhanul Ulum Dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Atas terlaksananya program on pesantren on product Sabar Juara Santren Juara Umat Setelah Takdir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh